Sekarang waktunya kita langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan entah akan berakhir 2-0 secara langsung atau akan disatu samain dulu jadi sekali lagi Basket Hall di malam hari ini Banda Suaraja. Masih meriah tentunya situasi terkini di stage MTL Invitational 2023 dan kembali kita ingatkan satu agregat poin sudah di tangan RSGPH dan menilik dari arah sisi Leading Face. Udah ada pergerakan dari Aqua juga yang nampaknya udah dibendung duluan nih sama Sorn. Ada tiga player yang sekarang sudah standby untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang memiliki dolar RGB tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Little Wonderer dan diamankan oleh Homeboys. Homeboys, ada patience ya Om ya. Kemanaan kecil ya untuk Homeboys dari dapetin Little Wonderer meskipun secara goldnya juga ini masih bisa ditahan. RGBX mereka memainkan draft yang sama jadi otomatis kalau untuk gameplaynya ini gak bakal jauh berbeda dengan game yang pertama dan bahkan mereka berhadapan dengan 1-1 yang kalau kita perhatikan ini Riesel mainnya cukup agresif dengan 1-1 dia. Oke, ada dua weakness point yang masih tersisa di dalam tubuh dari Beatrixnya yang masih punya kesempatan kok kabur pula. Dua player di tengah clear wave minion secara cepat pergi ke tempat yang lain lagi. Mencoba untuk bisa mendapatkan 1 point kill kan tapi set talent emblemnya. Dari saya talent emblem, Fredrin jelas dengan emblem tank yang ini sama sebenarnya dan bedanya hanya ada satunya formless yang satunya punya vitality. Oke semuanya kembali bertarung karena dari turtle mungkin sesaat lagi udah akan nongol pula dan waktunya mereka akan melakukan sebuah aksi untuk bisa mendapatkan 1 point kill kan. Benar saja, wajib harus ada sebelum turtle pertama itu man. Wajib harus kuduh, flicker ring of order yang terjadi juga dan first man jatuh ke tangan RCPH dan kali ini untuk di turtle sudah terjadi duel. Buset dan Cibi didorong jauh banget ke belakang. Sementara itu Aqua sekarang udah level 4, Netherrealm ya udah udah jadi kuatkan tapi masih bisa untuk menyelamatkan satu rekannya hanya saja sekarang. Nars masih bisa diselamatkan dengan ditabrakkan dia pula oleh Joy. Tapi masih dikejar habis-habisan satunya terakhirnya mau pergi kemana, dragnya pun masih berhasil selamat. Ada 4 player yang tersisa di dalam area dari turtle dan turtle yang sekarang masih tepat dibeamankan pula oleh Jibi. Tapi pertarungannya kembali terjadi dengan deep end judgmentnya sungguh tidak rela ternyata. RS JPN melihat turtle pertama mereka diambil oleh homeboys. Wow siasat dari sepat yang mau men-take down karya Aqua banyak sekali haluan dan obstacle yang harus dilalui dan justru membuahkan malapetaka. Saun tumbang, turtle yang di take over pun ditukar lagi dengan nyawa. Halangan demi halangan yang terjadi tadi dan bahkan untuk nutsnya ini belum recall. Dia masih ada di sana, heavy left punch menambahkan shield dan membuat dia sustain tadi. Bisa menerima damage yang diberikan dari Jibi. Ini yang membuat teman-teman dari tim homeboys mengalami kerugian yang cukup mendalam di menit kita yang pertama kali ini. Ada seribu gap network yang perlu dipertimbangkan karena sejauh ini mereka belum mendapatkan kompensasi yang cukup ideal. Mereka berbeda dengan game yang sebelumnya. Justru teman-teman dari RS JPN juga gak mau terlalu berburu-buru. Mereka coba untuk lurunin temponya. Dan Razel yang tahu kalau rotasi dari RS JPN selanjutnya mengarah karya bawah, dia juga gak seagresif tadi. Sepat, yaaah. Ritam of joy dulu bro. Sabar dulu, tahan dulu. Sepat menang punya vengeance ya. Jadi ada satu insurance buat ya ketika sedang melakukan aksi dive in menuju ke lini belakang milik RS JPN 8. Homeboys, mau gak mau mereka harus bermain defense sekarang. Membiarkan Razel untuk mengumpulkan item demi item. Ada gap level juga akhirnya udah mulai berasa ya. Dengan Demon Cat juga dari arah sisi CB-nya disini. Dan masih belum ada setup yang pasti dari anak-anak homeboys terkait kerugian yang mereka alami. Namun, taksia shield unity. Oke. Sekarang Razel di area bawah dan ada satu defense adjustment flicker tadi yang keluarkan pula selesai. Sudah Razel. Pick off yang terjadi tepat berada di depan dari anak-anak homeboys. Ya, satu untuk nothing dan satu sosok light game insurance gak harus tumbang. Ya, dan ini mahal banget bagi homeboys. Karena mereka juga untuk melakukan setup, mereka butuh damager. Mereka tidak hanya bisa mengandalkan penampilan dari CB. CB. Wow, itu dia. Sekarang CB-nya berhasil dihancurkan. Tapi Tartal diamatkan alpemain dari RSGPH dan untuk semuanya kembali lagi dikejar. Sepatnya berhasil dihancurkan sementara Sorn memberikan damage. Masih tidak cukup, jauh dari kata cukup bahkan. Yes, dan satu pemain lagi yang hilang tanpa ada pertukaran. Dan anak-anak dari RSGPH kembali memilih untuk mundur secara teratur. Dan kesenjangan sosial otomatis sudah mulai dipertontonkan oleh anak-anak dari RSGPH. Bagaimana kekosongan terjadi di area bawah dan in-game equipment kita. Ya, mungkin bisa kita bahas, sudah ada hunter strike juga di tubuh dari seorang Nuts. Empat tough boots bagi RSG. Respect dengan magic damage Lilia dan juga Joy bahkan dari Edith. Ya. Mereka memang butuh untuk tough boots-nya. Dan item-item susulannya juga. Hunter strike di tangan Pak Kito dari Nuts-nya. Membuat dia punya mobilitas yang jauh lebih cepat, punya penetration juga. Ini jadi ancaman tersendiri pastinya untuk Warlord. Beserta dengan Rizzle dan Sepat. Sebetulnya yang memang rindu dan baru saja di bahas. Sepat. Solo pick. Oke. Telah terjadi satu aksi penculikan di tempat yang berbeda. Namun sekarang crossbow tank-nya udah berhasil dibuka. Hanya saja masih ditahan. Masih banyak HP di dalam tubuh dari Demon Cat. Hanya dengan satu korosan side, udah pasti gak bakal tembus. Terlalu tebal juga. Dan Nuts masih menjadi satu faktor pengganggu. Ya. Nyicil, Mita Ratnya balik lagi ke bawah yang baru saja berhasil mendapatkan solo kill. Asli itu kill yang mahal. Mahal banget dan metode cewek yang dibawa oleh Nuts. Yang gak buat empat satunya berjalan sesuai skenario. Bahkan kalau bicara soal gold difference yang tadinya hanya terpau seribu. Ini slow but sure udah semakin tingkat, meningkat lagi bisa dibilang. Snowball ya. Snowball. Snowball. Faktor snowball yang senang terjadi sekarang Oracle. Next item lagi Nuts. Makin sustain. Dia lebih sustain punya cooldown juga. Itu dia. Dan yang dicari memang tambahan efek shieldnya ya. 30% lumayan banget dengan heavy left punch nambah banyak. Dan ini yang ngebuat pergerakan 4-1 dari RSG PS akan semakin enak lagi. Untuk dibawa oleh RSG dan homeboys. Mereka masih belum mendapatkan pertukaran. Ditambah lagi dengan pertahanan yang kuat dari RSG. Ini mereka banget untuk nembus karya tariknya tuh gak bisa. 7 point kill juga tertinggal loh mereka. Jadi ya. Bener-bener 0 sejauh ini. Tattelnya berhasil langsung diamankan. Mulai berkumpul seperti ya beberapa pemain yang dimiliki oleh homeboys. Reset lagi. Dan tepat gak bisa ada serangan yang diberikan. Tapi Laksha Show ini tidak ada mau kait. Oke. Gak mau melanjutkan. Karena terlalu tebal tapi defense judgmentnya tadi walaupun sekarang. Dari satu banner range yang gak terlalu optimal. Kena keseluruhnya ke arah tubuh dari Fredrin. Namun damage selanjutannya luar biasa sekali. Kaja menjadi kunci di dalam pertempuran ini. Benetridge plus Nibiru's Patient tadi. Meskipun agak keluar dari zona Benetridge. Masih terkena damage full dari Nibiru's Patient. Dan lain. Satu fleeting time yang baru saja dibeli. Ini akan menjadi faktor pembeda lagi untuk kaja dia. Semakin cepat untuk bisa melakukan defense judgment. Perbincangan yang sempat kita bawa di game pertama. Kembali kita bisa bawa di game yang kedua. Dan bahkan pergerakan dari sepat pun sudah mulai dibantah oleh Nats. Yang udah ngotong wave minion sepat lebih dulu. Sehingga poin eliminasi yang semakin dipimpin oleh teman-teman dari RSGPH. Yang mau ditukarkan gantaret aja ini. Udah dipersulit dengan kehadiran Nats. Ini sangat-sangat sulit. Apalagi ada perbedaan level juga dari kedua. Dan lihat bagaimana knockout strike dari Nats yang tepat mengenai sasaran. Sakit banget. Tinggal satu bar. Tinggal satu bar. Nah lho, nah lho, nah lho, nah lho. Mau diikutin lagi. Mau dikejar lagi. Akankah sempat? Wah. Ternyata sepat-sempat. Agak lama ya. Agak deg-degan juga. Tapi ternyata masih sempat. Dan satu tarat di sana yang gak sempat untuk dikertarakan. Defense judgment lagi. Dan hilanglah sudah sonyata tersebut. Bahkan sekarang nether ray malah sudah dikeluarkan. Dan belum juga bisa mengelepaskan lagi dikara seluruh weakness point yang milikin oleh beberapa player. Tapi one-one mencoba untuk bisa maju ke depan. Dan sekarang waktunya. Crossbowl take langsung dikeluarkan. Tapi damagenya masih belum terlalu cukup. Karena sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Demonkite. Demonkite masih berhasil untuk kabur. Mereka semua masih berhasil untuk kabur juga di area tersebut. Hanya saja langsung dipegal oleh Pak Gito. Dengan mendapatkan beberapa point kill. Dan tidak memperbolehkan siapapun dari homeboys. Again, again. Untuk pulang. Tiga tukar satu. Tidak ada keuntungan kembali yang bisa ditukarkan dari anak-anak homeboys. Dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Satu inner target yang perlu jadi catatan tanpa Lord. Hilang. Definisi dari mau kembali tapi sudah gak bisa sama sekali tadi. Iya. Tidak bakal bisa karena di belakang nut selalu berhasil untuk memotong pergerakan pemain homeboys. Iya loh. Benar-benar dipegal. Tadi itu baru benar-benar dah tuh. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ngar ditumbuk perutnya tadi. Selalu melejutkan perjalanan pulang dari anak-anak homeboys ya. Bahkan tadi ada satu kali momen crossbowl take menyala pun tidak bisa menahan. Karena udah pasti dengan keunggulan network ini mempengaruhi defense item juga untuk nahan bagaimana damage yang keluar dari Razel. Dibutuh juga dengan warlord. Dan sekarang Wanwan masih butuh item. Lihat bagaimana sulitnya Razel tadi ketika dia ada crossbow of tank. Tetap belum tumbang. Wow ditarik kembali dan sekarang Sorn kembali menjadi korban. Waktunya untuk RGPH. Merekanya tinggal menabrak area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh pemain homeboys. Tapi sempat di area bawah. Oke sempat di area bawah. Dikejar habis-habisan dan ditumbuk kembali joy-nya gak bisa apa-apa. Joy-nya pun berhasil langsung ditalukan sementara di bagian tengah. Coba lihat demon kain begitu saja. Menjadi satu sosok pencacah untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh homeboys. Renzel nyaris saja tewas. Tapi RSGTH masih dengan metode maju tak gentar. Mereka bakal coba untuk maksih lemelin satu wave minion. Tapi netheralm at least mampu untuk mengusir mundur. Anak-anak homeboys di area sana. Belum ada point kill sama sekali ya. Yang diterima RSGTH. 14-0 loh. Yes. Dan belum ada jawaban dari homeboys juga. Dari build itemnya. Uh haslo buat Eman. Enchanted lightning. Ini holy crystal sebentar lagi buat Aqua. Full damage item yang sedang kita lihat. Bahkan Melvick roar ada di tangan Nuts sebagai XP lane. Dua item defense. Dua item attack lagi Nuts. Ini lagi OTW ke WON nih sepertinya ya untuk dari 1-1 ya. Sementara sempatnya kembali lagi dikejar oleh satu petinju yang ada di belakangnya. Masih bisa ditahan. Kali ini RSGTH sudah mulai stick team pack ya. Karena kinerja dari seorang Nuts sudah sukses untuk mengamankan dan mengembang. Banyak sekali tarot objektif yang berhasil diamankan oleh anak-anak homeboys. Waduh. Oke. CB yang memberanikan diri maju ke bagian depan dan juga soror melakukan hal yang sama. Sementara ada pergerakan dari. Sepat yang sia-sia dibakai belakang. Walaupun itu kali Neman pun masih berhasil selamat sedikit lagi. Oke. Nuts terjebak. Dan pakai Razel mencicil. Masih ada pergerakan. Dan dari anak-anak homeboy masih belum diperbolehkan untuk menukar. Satu nyawa dari sisi seorang sepat. Waduh. Ini poin kill gak dapat. Best turret. Eh best turret lagi. Dari turret-t turret juga gak dapat. Gak ada. Objektif dapatlah satu. Tertal. Tertal ada. Tapi untuk goal playernya. Empat dari RSG ini ada di atas. Dan wow. Ini sulit banget nih. Kembali lagi. Kembali lagi. Udah ada satu crossbowm tadi. Tapi ternyata tidak sempat untuk dikeluarkan. Karena udah duluan ditumbuk kayak begitu. Ditarik. Sekarang ditarik kembali. Ada dua player yang udah langsung menghilang dari homeboys. Hanya ada tiga player yang menyisakan. Untuk bisa mempertarikan lagi dari area di pencermin mereka miliki. Tapi demankan mulai melaju lagi ke bagian depan. Dan juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi dari satu player. Dimana untuk Sonya. Berarti lagi dihancurkan. Dan masih ada Chibi. Beserta dengan sepat. Hanya mereka berdua saja. Yes. Definisi unstoppable. Serta untouchable. Dari anak-anak RS GPH. Dua best in total. Hasil diamankan. Dan nampaknya. Oke. Dan hilang lagi sepatnya. Hanya ada dua player. Tapi ditembakin lagi dengan ada satu defense passion. Coba lihat. One-one-nya masih ada dua weakness point. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan dimiliki oleh Lilia. Mencoba untuk bisa membantu rekan-rekannya. Yes. Masih bisa dipertimbangkan. Pergerakan dari anak-anak RS GPH yang memilih untuk mengarah ke area load. Belum ada yang tumbang dari RS GPH. Mereka akan mengambil lagi objektif Lord. Dan RS GPH mereka bermain dengan rapi. Iya. Gak ada yang terlalu overcommit. Mereka tahu kapan kapabilitas mereka untuk mundur ke belakang. Dan ini udah automatically preload. Terhasil diapan kali RS GPH berlebihan dengan gap network. Bahkan tidak ada satu poin eliminasi pun yang terhasil ditukar. Di match build udah jelas. Ini akan eksplisit ada di tangan RS GPH. Aduh 0 loh. Iya. 20-0. Ini rekor tertinggi dari selama gue nge-cash. Biasanya kan ada yang kayak 14-0, 15-0. Ini ada di 20 loh. Gila sekarang loh. Pencapaian. Waduh. Oke. RS GPH benar-benar tidak memberikan ampun sedikit pun untuk homeboys loh. Benar. Mereka ingin mencetak angka sempurna sepertinya. Untuk di game yang kedua. Hanya defense sekarang dikarenakan untuk Razal sendiri. Ini belum punya ekip yang bisa menembus ya. Ya dikarenakan untuk level juga dia masih kalah. Item juga masih kurang. Yap. Ada conceal yang udah langsung dikeluarkan. CD masih level 13. Bicombo untuk bisa maju ke pagi depan. Tapi sekarang terkena lagi karena dua play. Tapi hanya saja untuk sekarang. Dengan satu nether lane yang dikeluar ke tempat waktu. Udah ada lagi satu black 2 yang langsung dikeluarkan sebentar untuk Razal. Udah mengeluarkan lagi karena satu. Wewan di dalam tubuhnya. Dan sekarang terus waktu udah langsung diaktifkan. Tapi ternyata untuk damage yang juga sangat-sangat tidak berasa. Razal menjabat untuk bisa mempertahankan lagi. Tapi sekarang Pak Kito nasi yang digunakan. Benar-benar membuat. Hal yang sangat-sangat menyakinkan. Benar-benar tidak ada poin yang didapatkan. 25 dolar diberikan oleh RSGPH. Pertandingan yang begitu mengerikan akhirnya dirasakan oleh homeboys. Wow RSGPH berhasil mengamankan glint sweep. Di babak lower bracket berhadapan dengan homeboys. Dan menjajaki ke babak selanjutnya. Dan PH, PH is real. Sudah pasti. Lihat untuk grand finalnya ya. Nanti. Tapi ya sayang sekali homeboys. Mereka harus tumbang di tangan RSGPH. Dan kita melihat bagaimana dominasi dari RSGPH. Yang sudah mereka lakukan. Draft yang sama. Dua game berturut-turut. Bahkan disempurnakan di game yang kedua. Tanpa ada poin kill yang diberikan. Untuk homeboys. Yes, benar-benar. Tidak ada poin kill. Tidak ada pertukaran. Late game insurance yang kita tunggu. Late game power yang kita tunggu dari anak-anak homeboys. Dipatahkan dengan konsistensi. 4-1 dari anak-anak RSGPH. Oke luar biasa sekali. Pertandingan yang sudah terlihat. Jadi sekarang untuk Baskar Col. Mari bersama-sama kita berikan. Tepuk tangan dan juga respect terhadap dari masing-masing tim. Luar biasa sekali. Terima kasih. Hai.